Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Drey Gazia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial, yaitu cara memindahkan tanaman pakis jambai ini pada pot yang lebih besar. Bagaimana caranya agar pakis jambai yang baru saya pindahkan ini tubuh subur? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Greggers ya, ini adalah pakis jambai, di mana untuk pakis jambai ini sudah tumbuh ya, tumbuh subur, dan untuk mediapodnya, sebelumnya ini menggunakan timba bekas. Dan kali ini akan saya pindahkan pada mediapod yang lebih besar, agar nanti kelihatannya lebih indah dan lebih cantik. Sebelum kita pindahkan pada mediapod yang lebih besar, jangan lupa untuk mediapodnya, agar nanti tanaman pakis jambai ini tubuh subur, kita kasih lubang. Kita kasih lubang untuk bagian bawah mediapod, tujuannya adalah untuk kreinasi air, agar ketika pakis jambai ini disiram, ini tidak basah terus untuk mediapod tanamnya, atau tidak ngejembong. Jadi kita harus kasih lubang. Kemudian selanjutnya ini saya kasih media tanamnya, yaitu berupa sekam, yaitu sekam dan tanah, untuk perbandingannya satu banding satu, dan juga ditambahkan dengan kotoran hewan, yang sudah lapuk dan hampir menjadi tanah. Kemudian selanjutnya, setelah mediapod tanam ini sudah kita kasih tanah, dan sekam, kemudian kotoran hewan yang sudah lapuk. Langkah selanjutnya ini untuk pakai sejambai, kita pindahkan. Jadi secara pindahkan sangat gampang, ini untuk akarnya sudah tumbuh ya. Masukkan kenapa kita kasih media tanam lagi, karena untuk tempatnya ini sangat besar. Tempatnya besar. Kemudian kita tambahkan kembali untuk media tanamnya ya. Kalau media tanamnya pacat, ini kurang baik untuk pertumbuhan pakis jambai ini. diusahakan untuk media tanam ini selalu kebur. Dan tambahkan juga pasir ya. Tambahkan pasir untuk media tanam ini. Ini saya kasih pasir ya, ada tambahan pasir. Jadi sekam tanah, kemudian juga pasir. Untuk media tanamnya ya. Biar nanti pakis jambai ini tumbuh-subur. Selanjutnya setelah sudah kita pindahkan, ada media tanam yang lebih besar. Kita rawat dengan cara menyiramnya secara rutin, setiap pagi dan sore hari. Kemudian ini untuk diatasnya kita tambahkan ya. Dengan sekam yang sudah kita campur, dengan media tanah dan kotoran dewan. Dan ini selanjutnya tinggal kita lakukan proses peniraman, yaitu cara rutin. setiap sore hari atau pagi hari, agar tanaman katus jambai ini tumbuh-subur. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih, salam berbaik dan siap.